Apakah calon presiden tersebut berasal dari diantara 30 menteri lebih kurang yang menjabat saat ini di Kabinet Indonesia Maju? Hai, brother dan sister. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Hart Gumai di FAM Gumai. Episode kali ini spesial. Kenapa? Karena saya akan membahas ramalan penerawangan untuk negara Indonesia tercinta. Tepatnya, di pemilihan presiden pada saat periode berikutnya, siapa yang akan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia? Sedikit saya informasikan untuk brother dan sister semuanya. Saat ini, Indonesia dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Beserta wakilnya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini, di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Bapak Presiden Joko Widodo mempunyai 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang membantu Kabinet Indonesia Maju. Tepatnya, ini ditetapkan pada 23 Oktober tahun 2019. Nah, pada saat 23 Desember 2020, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, melakukan reshuffle, pergantian. Pergantian untuk beberapa menteri. Muncul ada figur-figur atau wajah-wajah baru yang memimpin sebagai menteri di Republik Indonesia. Namun, pada saat 28 April tahun 2021, Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali melakukan ada penambahan lalu pergantian juga. Untuk Menteri Bidang Republik Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke pemilihan Presiden sebelumnya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebelumnya mempunyai rekan yang turut bersaing dengan beliau pada saat pemilihan Presiden sebelumnya, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Namun, ternyata nasib berkata lain, Bapak Joko Widodo memenangkan pemilihan tersebut. Dan Bapak Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan, saya yakin brother and sister semuanya sudah tahu, pada akhirnya Bapak Insinyur Haji Prabowo Subianto, akhirnya bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Di sini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat lebih jauh. Mengerawang lebih jauh. Saat ini, Januari 2022. Saya mencoba untuk menembus waktu 3-4 tahun ke depan lebih jauh. Di pemilihan Presiden berikutnya. Apakah calon Presiden tersebut berasal dari diantara 30 Menteri lebih kurang yang menjabat saat ini di Kabinet Indonesia Maju? Atau apakah Presiden berikutnya berasal dari Kepala Provinsi? Atau gubernur dari kota besar di Indonesia? Dan apakah Presiden periode berikutnya merupakan kuda hitam? Yang tidak pernah tersorot di dunia politik, yang tidak pernah digadang-gadang namanya, bahkan wajahnya, untuk menjadi seorang Presiden. Pertama, saya mencoba melihat sosok-sosok kandidat yang akan maju. Maju dan diajukan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Saya melihat ada yang memang keinginan dari dirinya sendiri untuk menjabat, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya, memang dia ingin mengajukan dirinya untuk maju. Sosok ini saya melihat ada tiga, dua, ada dua sosok laki-laki yang saya lihat. Dua sosok laki-laki yang memang ingin mengajukan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu, ada tiga sosok yang diajukan dari partai politik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ketiga ini juga laki-laki. Saya melihat di awal, ada lima sosok laki-laki yang akan maju dan diajukan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Lima sosok tersebut akan mundur satu persatu dengan sendirinya. Saya mencoba untuk melihat lebih jauh lagi. Yang pertama, sosok ini berdarah Jawa. Bukan hanya sukunya, tapi juga darahnya yang mengalir kelahiran dari Pulau Jawa. Berkulit putih, bertubuh gempal, dan berbudiluhur. Dan saat ini beliau berprestasi. Pro dan kontra pasti ada. Sosok yang kedua, laki-laki berkulit sawo matang. Bertubuh fisik proporsional tinggi. Untuk standar Indonesia, tubuhnya fisiknya terbilang tinggi. Dan asli berdarah Jawa. Yang ketiga, sosok yang ketiga ini sama. Berdarah Jawa. Tingginya lebih kurang 165 cm. Berkulit putih, bertubuh gempal, berdarah Jawa Sunda. Sosok yang keempat. Berkulit sawo matang. Postur tubuh tinggi. Tinggi. Sama dengan sosok yang kedua. Berkulit sawo matang. Bertubuh tinggi. Tidak standar Indonesia pada rata-ratanya. Berwibawa. Dan mempunyai keinginan, kemauan yang sangat besar. Untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Dan asli berdarah Jawa. Yang terakhir. Brother and sister. Sosok berikutnya. Laki-laki masih bertubuh besar, tegap, gempal, berkulit kuning langsat. Berasal dari backgroundnya, bahkan garis keluarganya, militer. Sosok yang satu ini, juga sangat dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Sama dengan empat sosok yang lainnya. Saya mencoba memilih. Memilah dan memilih. Memilah dan memilih di antara lima ini yang akan maju. Dua. Dua terakhir. Dari dua sosok tersebut. Mereka mempunyai fisik tubuh yang sama tingginya. Sama tingginya. Yang satu berkulit putih. Bertubuh gempal. Yang satu berkulit kuning langsat. Bertubuh gempal. Dua terakhir yang akan maju ke pemilihan presiden Republik Indonesia dengan suara terbanyak. Dua kandidat tersebut. Di sebelah kiri. Saya lihat. Menggunakan pakaian. Jauh nanti. Di saat buah besar. Menggunakan. Kemeja putih. Di sebelah kanan. Saya melihat sosok yang satu ini. Menggunakan kemeja. Berwarna krem. Putih dan krem. Yang satu asli. Berdarah Jawa. Yang satu pun sama. Berdarah Jawa. Namun campuran. Jadi sosok yang kedua. Berdarah campuran. Dan sosok yang pertama. Asli. 100% berdarah Jawa. Dua sosok ini. Yang akan menjadi presiden. Yang akan maju. Ke babak terakhir. Sebagai presiden Republik Indonesia. Dan tinggal menunggu hasil. Suara terbanyak. Di antara mereka berdua. Periode sebelumnya. Bapak Joko Widodo. Lebih kurang. Memenangkan. Suara. Sebanyak 55%. 55, sekian persen. Lalu. Kandidat berikutnya. Bapak Prabowo Subianto. Lebih kurang di 45. Sampai di. 47%. Mengumpulkan suara. Masyarakat Indonesia. Ini yang akan terjadi. Di antara dua kandidat tersebut. Nanti. Di pemilihan presiden berikutnya. Mereka. Hanya beda tipis. Suaranya. Lalu. Brother and sister. Di antara dua kandidat tersebut. Saya melihat. Ada satu sosok. Yang akhirnya maju. Terpilih. Suara terbanyak. Dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Dan menjadi presiden Republik Indonesia. Di periode berikutnya. Sosok yang satu ini. Adalah. Di sini. Saya. Sudah menggunakan. Pakaian. Yang identik. Nantinya. Yang akan digunakan. Oleh presiden Republik Indonesia berikutnya. Di periode berikutnya. Kalian bisa melihat. Dari pakaian yang saya gunakan inilah. Yang saya berikan tanda. Yang akan digunakan. Oleh presiden Republik Indonesia. Di periode berikutnya. Untuk. Indonesia. Maju. Brother and sister. Cukup dari saya. Ramalan penerawangan dari saya. Bisa salah. Bisa benar. Bisa akurat. Bisa juga meleset. Karena. Segala sesuatunya. Kita serahkan. Hanya. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Saya Hat Gumai. Cukup. Di episode kali ini. Saya. Akan kembali lagi. Di episode. Berikutnya. Di Ramalan. Fam Gumai. Sampai jumpa.